Ini adalah channel Malfes, menghadirkan alur cerita yang sangat the best, bisa menghibur dan menghilangkan stres. Yang belum subscribe, ya subscribe dulu guys. Inilah Loa Season 1 Episode 9. Pada episode kali ini, diawali dengan diperlihatkannya Jack yang hendak mengganti perban pada luka James. Akan tetapi, James terus saja mengoceh hingga membuat Jack mulai merasa kesal. Awalnya Jack mencoba tetap bersabar dan sedikit menimpali perkataan James. Namun karena James tak juga berhenti, Jack pun meninggalkannya dan menyuruh James melakukannya sendiri. Jack kemudian berpapasan dengan Kate tak jauh dari sana. Jack yang melihatnya langsung menyapa dan menanyakannya sedang apa. Kate mengatakan dirinya sekarang khawatir kepada Said. Sudah dua hari semenjak Said pergi dan Kate terus melihat ke arah bukit berharap Said berada di sana. Mendengar itu, Jack mencoba menghiburnya dengan mengatakan Said pasti baik-baik saja. Dia bisa menjaga diri sendiri karena pria itu dulunya adalah seorang prajurit. Sementara di sisi lain, tampak Said sedang duduk termenung di pinggir pantai. Tapi belahan pantai lainnya yang jauh dari perkemahan. Ia terlihat memandangi foto seorang wanita yang kini sudah diketahui bernama Nadia. Entah siapanya Said. Cukup lama Said terdiam sampai ia tanpa sengaja melihat sebuah kabel yang mencuat dari balik timbunan pasir. Menyadari hal itu, Said langsung menarik kabelnya hingga kabel itu tampak mengarah dari laut ke hutan. Merasa penasaran, Said memutuskan untuk pergi mengikuti dari mana kabel itu berasal. Sampai di suatu kawasan, Said menyadari ada sebuah jebakan yang terpasang oleh seseorang. Dia kemudian melangkahi tali tersebut secara hati-hati. Namun dia tak menduga jika terdapat jebakan lainnya yang aktif dan membuat tubuhnya tergelantung ke atas. Sialnya tidak hanya sampai di situ. Sebelah kakinya harus terluka karena tertusuk sebuah ranting. Said hanya bisa menggeram kesakitan saat mencabut ranting tersebut dari kakinya. Said berada dalam posisi seperti itu sampai malam tiba. Hingga datang seseorang misterius yang memutuskan tali jebakan di kaki Said. Said langsung terjatuh ke tanah dan pingsan akibat benturan di kepalanya. Beberapa saat kemudian, Said mencoba mengumpulkan kembali kesadarannya. Tampak sekarang ia sudah berada di suatu tempat dengan keadaan sudah terikat. Namun dengan kondisi luka-lukanya yang telah diobati. Suara seseorang terngiang-ngiang di telinga Said. Seseorang itu terus bertanya secara berulang-ulang pertanyaan yang sama yaitu di mana Alex. Said yang masih tampak lemas mencoba menjawab bahwa dia tidak tahu siapa itu Alex. Namun seseorang yang menculiknya itu malah menyetrumnya berkali-kali sampai Said berteriak kesakitan. Dalam keadaan seperti itu, Said kembali teringat dengan dirinya di masa lalu. Di mana dulu dia bertugas sebagai abdi negara yang mempunyai tugas serupa yaitu menginterogasi para pengkhianat atau pelaku tindak kriminal. Said tanpa ragu menyiksa mereka hingga mereka menyerah dan mengakui perbuatannya karena sudah tidak tahan dengan penyiksaan yang diberikan oleh Said. Atasannya sangat puas dengan hasil kinerja Said. Maka dari itu ia memutuskan untuk mempromosikannya agar naik jabatan. Said tentu saja sangat senang dan menerimanya. Suatu hari, Said ditugaskan untuk menginterogasi seorang wanita yang diduga salah satu pemberontak yang terlibat dalam insiden pengeboman. Namun ketika Said mendatangi wanita tersebut, ternyata dia adalah Nadia. Nadia pun bertanya apakah Said masih mengenalnya. Rupanya mereka berdua adalah teman semasa kecil. Karena keduanya sudah saling mengenal, Said mau bertanya secara baik-baik. Berharap Nadia mau bekerja sama dan memberikannya informasi. Akan tetapi, Nadia malah menunjukkan luka-luka bekas penyiksaan yang ada di tubuhnya. Memberitahu Said kalau dirinya sudah terbiasa dengan penyiksaan. Said meminta maaf atas apa yang sudah terjadi kepada Nadia. Tapi dengannya kali ini, Said berharap Nadia mau bekerja sama untuk memberikan informasi tentang pengeboman itu. Karena Nadia memang terlibat. Sayangnya, di situ Nadia memilih untuk tetap bungkam. Setelah kedatangan Nadia, Said memberi perlakuan khusus dengan membawakannya makanan. Said sebenarnya tidak tega. Dia berharap Nadia bisa mengerti tentang niat baiknya. Jika saja Nadia bersedia memberikan informasi, Said bisa saja mengusahakan agar Nadia bisa terbebas. Namun, Nadia tetap menolak. Beberapa waktu berselang, atasannya Said yaitu Omar memerintahkannya untuk segera mengeksekusi Nadia. Dia sudah memberi waktu selama sebulan terakhir, tapi Said bahkan belum mendapatkan informasi apa-apa dari Nadia. Jadi Omar menyimpulkan kalau Nadia tidak berguna. Dan dengan mengeksekusinya, ia berharap itu bisa menjadi pelajaran bagi para tahanan lainnya. Dengan terpaksa, Said pun harus menuruti perintah atasannya itu. Tak lama, Said datang ke sel Nadia bersama beberapa prajurit yang lain. Nadia cukup terkejut melihat kedatangan Said. Ia mencoba menanyakannya kepada Said, tetapi Said tidak menjawab dan malah menyuruhnya untuk segera memakai penutup kepala. Tapi di saat Said hendak membawa Nadia ke tempat eksekusi, dia menyuruh Nadia untuk melarikan diri. Said bahkan sudah menyiapkan kendaraan untuk Nadia. Di situ Nadia mengajak Said untuk ikut bersamanya. Namun Said tidak bisa. Karena jika sampai ketahuan Said berhianat, keluarganya pasti akan dibunuh sebagai konsekuensi. Belum sempat Nadia pergi, atasannya Said yaitu Omar datang dan memergoki keduanya. Said yang tak ingin Nadia mati terpaksa menembak atasannya sendiri hingga tewas. Setelah itu Said menembak kakinya sendiri agar dirinya punya alasan nanti bahwa Nadia yang menembak Omar dan juga dirinya. Jadi Said tidak akan dianggap berhianat. Setelah itu Said menyuruh Nadia segera pergi untuk menyelamatkan diri. Kembali ke masa sekarang. Said berulang kali meyakinkan penculiknya bahwa dia tidak tahu menau tentang Alex. Dia juga menjelaskan mengapa dan bagaimana dia bisa sampai di pulau tersebut. Namun si penculik yang ternyata adalah wanita Perancis yang dicari Said selama ini tidak mempercayai ucapan Said dan malah memukul Said hingga pingsan. Keesokan harinya, Said terbangun dan melihat wanita Perancis yang sudah diketahui bernama Daniel tampak sedang menggeledah barang-barang milik Said. Kemarin malam tempat itu cukup gelap. Namun kini Said bisa melihat keadaan sekitar cukup jelas karena adanya sinar matahari yang masuk. Said tidak menyangka kalau si wanita Perancis yaitu Daniel ini masih hidup. Dan Said juga bertanya-tanya bagaimana cara Daniel menyiarkan transmisi SOS selama 16 tahun. Karena itu pasti membutuhkan sumber daya listrik yang besar. Lalu Daniel menjawab kalau tempat atau sumber dari transmisi sinyal SOS tersebut bukan di sini. Melainkan di tempat lain yang sudah diambil alih oleh sekelompok orang misterius. Daniel menuding Said termasuk dari kelompok tersebut. Tentu saja Said langsung membantahnya. Daniel tidak mau mendengar penjelasan Said lebih lanjut. Ia malah menanyakan dan meminta Said menceritakan wanita yang ada di foto yaitu Nadia. Daniel menanyakan di mana Nadia. Namun Said menjawab Nadia sudah meninggal. Daniel merasa menyesal karena sudah menanyakannya. Ia juga berkata turut perhatian. Daniel kemudian pergi sembari berkata ingin menunjukkan sesuatu. Sebenarnya Said belum tahu pasti apakah Nadia sudah meninggal atau belum ya guys. Said hanya tidak pernah lagi bertemu atau menemukan wanita itu. Daniel kembali dengan menunjukkan sebuah kotak musik yang sudah lama rusak. Daniel berkata kotak musik itu adalah hadiah dari kekasihnya yang bernama Robert. Said bisa memperbaikinya. Dia cukup ahli dalam hal itu dan menawarkan bantuannya kepada Daniel. Bukannya langsung menerima, Daniel justru menyuntikan obat bius kepada Said. Beberapa saat kemudian Said kembali tersadar. Daniel meminta maaf karena sudah membiusnya. Dia hanya berniat untuk memindahkan Said. Sepertinya Daniel belum bisa percaya sepenuhnya. Maka dari itu Daniel tetap merantai kakinya Said. Said mencoba memakluminya. Ia mulai memeriksa kotak musik milik Daniel sembari menanyakan bagaimana Daniel bisa berada di pulau ini. Daniel mulai bercerita bahwa dirinya adalah salah satu tim sains. Saat itu terjadi badai cukup hebat yang mengakibatkan kapal yang ditumpanginya Karam karena menabrak batu. Dia bersama rekan rekannya yang lain membangun tempat perlindungan sementara di pulau itu dan bertahan selama dua bulan. Said mendengarkan cerita Daniel dengan sekesama. Tetapi ceritanya mulai membingungkan ketika Daniel mulai membahas tentang karang hitam. Apa itu karang hitam? Entahlah. Dan Daniel juga menceritakan tentang adanya penghuni lain di pulau ini. Said yang merasa percaya gak percaya lalu menanyakan apakah Daniel pernah melihatnya. Daniel menjawab tidak. Tapi Daniel yakin keberadaan kelompok misterius ini ada karena ia bisa mendengar suaranya. Mungkin Said akan menganggapnya gila tapi Daniel katanya mengatakan yang sejujurnya. Tak butuh waktu lama bagi Said selesai memperbaiki kotak musik milik Daniel. Wanita itu tampak sangat senang dan mengucapkan terima kasih. Lalu Said mencoba membujuk Daniel agar mau melepaskannya. Said ingin kembali ke tempat teman-temannya berada. Namun Daniel menolak karena menurutnya di luar sana tidak aman. Saat suasana berubah menegang tiba-tiba terdengar sebuah suara dari arah luar. Daniel yang panik segera meraih senjata miliknya dan pergi meninggalkan Said. Melihat Daniel yang pergi Said langsung memanfaatkan kesempatan tersebut. Setelah berhasil melepaskan gembok rantai yang mengikat kakinya. Said pun berniat untuk kabur dengan membawa serta beberapa barang milik Daniel termasuk senjata apinya. Sayangnya Daniel sudah kembali dan berada tak jauh dari situ. Keduanya pun tampak saling menodongkan senjata. Said sebenarnya tak menginginkan hal ini terjadi. Tetapi ia terpaksa melakukannya sebab Daniel tidak mau menurunkan senjatanya. Saat Said hendak menarik pelatuknya, dia terkejut ketika mengetahui senjata itu ternyata sudah dipereteli. Daniel lalu mengatakan bahwa dulu Robert juga tidak menyadari hal tersebut. Daniel terpaksa membunuh semua rekannya termasuk kekasihnya sendiri karena mereka mengidap suatu penyakit yang menular. Entah apa penyakit itu tapi kata Daniel penyakit itu membuat orang-orang menjadi bukan seperti dirinya sendiri. Daniel tidak bisa membiarkan Said pergi. Dia hanya ingin memiliki seorang teman untuk bisa diajak mengobrol. Karena Daniel sudah sendirian selama bertahun-tahun. Said mengerti dengan perasaannya. Namun Said harus tetap kembali untuk memperingati teman-temannya. Dia lalu mencoba mengajak Daniel untuk ikut bersamanya. Tetapi Daniel menolak. Daniel kemudian berpesan agar Said terus mengawasi rekan-rekannya Said dengan baik. Sebelum pergi untuk terakhir kalinya, Said menanyakan siapa Alex. Dan Daniel menjawab Alex adalah anaknya. Sementara itu di gua, tampak Jack sedang mengobati salah satu penumpang yang mengalami ruam di sekujur tubuhnya. Pasien itu terdengar mengeluh tentang penyakitnya. Tetapi Jack berkata bahwa ruam-ruam tersebut timbul akibat gejala stres. Jangankan penumpang yang lain, Jack sendiri juga stres dengan beban pekerjaannya yaitu sebagai dokter. Jack ingin memastikan agar semuanya merasa aman. Meski dia sampai harus mengorbankan waktu tidurnya sendiri. Setelah selesai mengobati pasien yang tadi, Harley mengeluhkan hal yang sama. Harley berpendapat bahwa semuanya merasa lelah dan juga tegang. Ia berpikir sebaiknya mereka memiliki sebuah kesibukan. Namun Jack mengingatkan bahwa hal yang lebih penting sekarang adalah tetap hidup. Ketika malam sudah mulai larut, Harley yang tampak nunutan di depan api unggun terbangun karena suara barang dijatuhkan. Seseorang yang bernama Ethan mengatakan menemukannya dari puing-puing pesawat yang jatuh. Ethan berkata akan pergi berburu kelinci bersama Mr. Locke. Dia berpikir orang-orang mungkin sudah bosan dengan daging babi. Maka dari itu mereka berdua mencoba untuk berburu binatang lain yang hal-hal. Harley tampak setuju dengan hal tersebut. Dia kemudian mengecek barang-barang yang dibawa Ethan dan tampak terkejut setelah menemukan sesuatu yang cukup menarik baginya. Walt yang melihat Mr. Locke tengah bersiap, diam-diam mendekat dan mengatakan ingin ikut berburu. Walt mengira ayahnya sudah tertidur, namun ternyata Michael masih terjaga. Dan tentu saja langsung menyuruh anaknya itu untuk kembali tidur. Singkat keesokan harinya, Michael terlihat sedang menunjukkan sesuatu kepada Jack. Michael menggambar sebuah sistem perairan yang bisa mereka bangun untuk ke depannya. Jack cukup kagum dengan ide dari Michael dan memujinya. Karena diceritakan dulu Michael ini adalah seorang seniman. Tak lama, Charlie muncul dan berkata ingin menunjukkan sesuatu. Charlie lalu mengajak mereka berdua datang ke sebuah daratan yang luas yang telah Harley buat menjadi lapangan golf. Di sana, Harley dengan bangga mempersembahkan lapangan golf tersebut. Awalnya, Jack dan Michael menolak untuk bermain. Menurutnya hal itu hanya membuang-buang waktu. Tetapi pada akhirnya mereka setuju untuk ikut bermain dan cukup menikmatinya. Kabar mengenai lapangan golf yang dibuat Harley menyebar dengan cepat. Kate bahkan tidak percaya saat Boone mengatakan Jack ikut bermain. Mendengar hal itu, Kate memutuskan untuk pergi melihatnya. Saat Kate sampai di sana, tempat itu sudah ramai oleh orang-orang yang ingin ikut bermain ataupun hanya mau menonton. Ternyata lapangan golf yang dibuat Harley berhasil membuat semua orang terhibur. Ketegangan dan rasa lelah sebelumnya hilang begitu saja. James Sawyer yang terkenal sebagai orang yang paling dijauhi pun ada di sana dan ikut bersenang-senang dengan mereka. Michael yang sebelumnya enggan bermain kini malah keasikan sampai-sampai lupa dan meninggalkan anaknya di gua. Michael pun mengajak Walt untuk ikut bermain tetapi Walt menolak dan malah pergi menemui Mr. Locke. Walt memintanya untuk mengajari bagaimana caranya melempar pisau seperti yang Mr. Locke lakukan. Sepertinya Walt sangat mengagumi sosok Mr. Locke yang sangat hebat di matanya. Di sisi lain, Said yang hendak kembali ke tempat teman-temannya berada tampak sangat ketakutan ketika cuaca berubah mendung dengan angin yang cukup kencang. Samar-samar, Said bisa mendengar sebuah suara berbisik yang Daniel pernah ceritakan sebelumnya. LAS BERSAMBUNG Kalau kamu suka dengan channel ini, jangan lupa pencet sahabatnya ya teman-teman. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Bye-bye.